Jurnal Penutup Jadi secara siklus, awalnya yaitu bukti transaksi, kemudian kita buat jurnal. Dari jurnal kita catat ke buku besar. Dari buku besar itu kita akan susun raca saldo. Kemudian kita menyiapkan penyesuaian. Kemudian kita menyusun laporan keuangan. Nah setelah ini baru kita siapkan jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup menutup semua akun sementara menjadi nol sehingga perusahaan siap masuk untuk ke saldo di awal periode. Pada perusahaan perorangan kita akan menyusun jurnal penutup dengan data berdasarkan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dari laporan laba rugi kita memperoleh data mengenai pendapatan dan beban. Dari laporan perubahan modal kita memperoleh data mengenai prefer. Kita akan membuat jurnal penutup. Kita akan menutup pendapatan. Pendapatan saldo normal kredit. Jadi kita buat penutup di debitnya pendapatan. Kreditnya adalah iktisar laba rugi. Kemudian kita menutup beban. Beban mempunyai saldo normal di debit. Kita tutup di kredit bebannya. Jadi debitnya iktisar laba rugi. Kreditnya beban. Kemudian kita akan menutup iktisar laba rugi. Angkanya diperoleh dari laba bersih atau rugi bersih. Jika perusahaan memperoleh laba bersih. Artinya kalau laba bersih yaitu sifatnya seperti seakan-akan akan menambahkan modal kita. Modal mempunyai saldo normal di kredit. Jadi kita simpulkan bahwa laba mempunyai saldo normal di kredit. Jika akan ditutup kita letakkan di debit. Debitnya iktisar laba rugi kreditnya modal. Nah modal kita akan bertambah tuh dengan angka sebesar laba yang diperoleh perusahaan. Jika mengalami kerugian. Kalau mengalami kerugian, maka seakan-akan modal kita akan berkurang. Kalau modal kan berkurang tentunya di debit ya. Nah iktisar laba rugi mempunyai saldo normal debit jika mengalami kerugian. Jadi tutupnya di kredit. Jadi debitnya adalah modal, kreditnya adalah iktisar laba rugi. Akhir kita akan menutup prefer. Prefer memiliki saldo normal debit. Jadi kita akan tutup di sebelah kredit. Jadi debitnya adalah modal, kreditnya prefer. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyiapkan jurnal penutup. Sampai jumpa.